Sial, bagaimana mungkin? Pria bertopeng misterius itu juga sangat ketakutan. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menyakitinya. Mungkinkah pihak lain menemukan jejakku? Bagaimana mungkin? Dia tidak percaya. Dia berasal dari tempat yang sangat kuno dan misterius, dan teknik gerakannya diturunkan dari zaman kuno. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang-orang ini menemukan saya? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, dia berubah menjadi asap hijau dan menghilang lagi. Berengsek, bunuh Benhuang. Pergi ke neraka. Naga merah sangat marah. Jika bukan karena linsuan, dia pasti sudah diserang sekarang. Dia berasal dari klan naga dan memiliki pertahanan yang kuat. Namun, jika dia dipukul, itu bukan lelucon. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraung dengan ganas dan memuntahkan bola api naga yang menutupi seluruh langit. Namun, pria bertopeng misterius itu tidak muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku tertembak. Mungkinkah dia menemukanku? Tidak ada yang tahu bahwa di langit, dua sosok sedang berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Aku tidak tahu, tapi anak itu mungkin hanya beruntung. Dia tidak mungkin menemukan kita. Orang lain menggelengkan kepalanya. Ada luka pedang di tubuhnya, tapi darahnya sudah berhenti. Ayo kita serang bersama dan bunuh anak itu. Keduanya berkomunikasi secara diam-diam dan dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan naga merah dan murong kinceng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Lin Suan mencibir. Di bawah pengaruh mata dewa rahasia surgawi, dia dapat dengan jelas melihat kedua sosok itu. Secara alami, dia juga bisa melihat dua sosok hitam buram berlari ke arahnya. Segel Setan Lin Suan memegang pedang kuno di tangannya, dan gerakan membunuh yang mengerikan muncul dan menebas ke arah di sampingnya. Ledakan Benar saja, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan yang awalnya kosong. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang mundur. Ketika Lin Suan melihat bahwa dia telah memukul lawannya, dia mendengus dingin dan menggunakan pedang penghancur surga Chaotik lagi. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menembus seluruh langit di depannya. Di saat yang sama, sekuntum bunga teratai terbang dari ujung jarinya dan terbang di belakangnya. Itu membuat pria bertopeng lainnya mundur. Apa, dia sebenarnya telah menolaknya sepenuhnya? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia melihatnya? Semua orang terkejut. Bahkan penguasa kota bintang surgawi dan Patu Azaw memasang ekspresi muram di wajah mereka. Ini karena keduanya juga tidak bertemu. Tapi mengapa Lin Suan bisa melihatnya? Mereka tidak dapat memahaminya. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Karena apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaan mereka. Kedua pembunuh yang menakutkan itu jauh melampaui pengetahuan mereka. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Suan bahkan lebih mengejutkan mereka. Bahkan sekarang, mereka masih tidak tahu bagaimana pihak lain mengunci musuh. Mereka berdua terkejut, tapi kedua pembunuh bertopeng hantu itu bahkan lebih terkejut lagi. Kedua pembunuh bertopeng hantu itu bahkan lebih terkejut lagi. Awalnya, mereka mengira pihak lain hanya beruntung bisa menemukan mereka untuk pertama kalinya. Namun kali ini, mereka tercengang. Itu karena pihak lain mampu mengirim mereka terbang dengan akurat. Ini jelas bukan tebakan buta. Sebaliknya, itu karena pihak lain benar-benar menemukan jejak mereka. Tapi bagaimana mungkin? Kita harus tahu bahwa mereka berdua berasal dari organisasi pembunuh yang sangat misterius. Teknik gerakan mereka sulit dipahami, dan bahkan yang maha kuasa pun tidak dapat menemukannya. Bagaimana pihak lain, seorang anak muda, menemukan mereka. Mereka tidak dapat memahaminya. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir karena Lin Suan memegang pedang kuno dan menyerang lagi. Ledakan Lin Suan memegang pedang jurang naga kuno di tangannya dan dengan cepat mengayunkannya. Berdengung Pedang yang tak ternilai harganya terus membesar, seperti gunung besar yang turun dari langit. Cahaya pedang kacau yang menakutkan melesat langsung ke langit. Kekosongan itu langsung runtuh, dan pembunuh bertopeng hantu yang terluka itu diselimuti. Huff Pembunuh bertopeng hantu itu meraung, dan cahaya yang sangat terang muncul dari tubuhnya. Dia akan menggunakan pedang hitam di tangannya untuk melakukan serangan balik dengan cepat. Ledakan Keduanya bertabrakan, dan terdengar suara ribuan kuda meringkik. Hanya gelombang suara saja yang langsung merobek kehampaan. Meskipun pembunuh bertopeng hantu itu kuat, dia meremehkan kekuatan Lin Suan. Pedang ini sangat menakutkan, dan mengandung niat membunuh dan kemarahan Lin Suan. Oleh karena itu, di saat berikutnya, pembunuh bertopeng hantu itu langsung terlempar dan memuntahkan darah. Tak hanya itu, lengannya pun langsung patah. Energi kuat itu telah mengguncang organ dalamnya hingga terluka parah. Berengsek. Ekspresi pembunuh bertopeng hantu itu akhirnya berubah. Dalam proses mundur, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya mengepul dari tubuhnya, dan kemudian bergabung ke dalam kehampaan lagi dan menghilang. Pembunuh bertopeng hantu di belakangnya juga terkejut. Setelah dia melihat metode Lin Suan, dia tidak menyerang, melainkan menggunakan metode yang sama. Dia bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang. Mereka siap mundur. Karena mereka adalah pembunuh, dan mereka pandai membunuh. Jika serangan mereka gagal, mereka akan segera melarikan diri sejauh ribuan mil. Ini adalah aturan seorang pembunuh, dan sebagai yang teratas, mereka secara alami memahaminya. Lebih penting lagi, pemuda di depan mereka itu terlalu aneh. Dia sepertinya bisa menemukan jejak mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi sementara. Anda ingin pergi? Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya tanpa kekuatan keluar dari matanya. Sebelumnya, dia hampir terbunuh, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua pergi? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menggunakan delapan langkah naga langit, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menyerang. Mata ilahi rahasia surgawi Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Tanda misterius muncul, menyebabkan Lin Suan mengunci kedua sosok itu. Ledakan. Pedang naga kuno sangat kuat, dan ditambah dengan pedang tajam ki dari jiwa pedang naga besar, pedang itu langsung menembus kehampaan. Itu seperti pedang dewa yang tiada taraf, dan langsung ditebas. Seluruh langit terbelah menjadi dua, dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Berengsek. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Murid dari dua pembunuh bertopeng hantu menyusut, dan ketika mereka merasakan pedang ki turun dari langit, wajah mereka menjadi sangat jelek. Sebab, serangan ini saja sudah tidak lebih lemah dari yang maha kuasa. Tampaknya target ini memang sekuat rumor yang beredar. Awalnya, mereka mengira dengan kekuatan mereka berdua, ditambah dengan teknik pembunuhan mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh pihak lain. Namun kini, sepertinya mereka ceroboh dan meremehkan pihak lain. Namun, keduanya tidak bisa dianggap enteng. Dengan raungan, kedua pembunuh bertopeng hantu itu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan kemudian keduanya meledak dengan kecepatan. Ledakan. Dalam sekejap, mereka menghindari cahaya pedang yang menakutkan itu sejauh sehelai rambut. Namun tak lama kemudian, mereka berteriak lagi. Karena, setelah pedang menyala, pedang ki yang padat dan menakutkan di langit jatuh dari langit. Itu seperti seekor naga besar, menari di langit. Langit menghancurkan. Beberapa gerakan pamungkas lainnya, dan seluruh langit meledak sepenuhnya. Kedua pembunuh bertopeng hantu itu tidak bisa lagi melawan. Mereka dikirim terbang sambil muntah darah. Bicaralah, siapa kalian? Siapa yang mengirimmu? Lin Suan mendengus dingin, dan mengarahkan pedangnya ke depan, tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. 2272 Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan tuan-tua Zhao, penguasa kota, dan sosok-sosok perkasa yang tiada tarahnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Itu karena mereka sama sekali tidak memperhatikan kedua pria bertopeng itu. Lin Suan, di sisi lain, sebenarnya mampu menangkap gerakan lawannya. Sungguh luar biasa. Selain itu, kekuatan tempur yang ditampilkan Lin Suan membuat jantung mereka berdetak kencang. Kekuatan tempur anak itu sebanding dengan sosok perkasa yang tiada tarahnya. Kedua pria bertopeng itu mengeluarkan pil dan segera menelannya untuk memperbaiki tubuh mereka yang terluka. Pada saat yang sama, wajah mereka suram saat mereka mengedarkan kekuatan batin mereka. Berdengung. Mereka mengayunkan pedang panjang mereka dan melepaskan cahaya pedang yang menakutkan. Itu berkedip dengan cahaya dingin dan menebas ke arah Lin Suan. Pada saat yang sama, orang lain mengeluarkan manik hitam. Manik hitam itu terus membesar, dan delapan belas tengkora keluar darinya. Masing-masing dari mereka sangat ganas saat mereka menyerang Lin Suan. Ledakan. Ledakan. Namun, itu tidak ada gunanya. Di bawah pedang panjang Lin Suan, semuanya berubah menjadi abu. Kedua pria bertopeng itu memuntahkan darah dan terlempar lagi. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Itu karena pihak lain terlalu kuat. Lin Suan memegang pedang kuno dan berkata dengan dingin. Karena kamu tidak mau berbicara dengan patuh, jangan salahkan aku karena menggeledah jiwamu. Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan demi dewa dan semi-iblis untuk menyerang dengan kecepatan maksimumnya. Ledakan. Jiwa pedang naga besar meraung, dan cahaya pedang yang menakutkan melesat ke langit. Pada saat itu, Lin Suan seperti dewa pedang tiada tarannya yang dijunjung semua orang. Pedang penghancur surga yang kacau. Pedang ki yang mengerikan ditebas, dan masing-masing pedang itu seperti gunung besar. Mereka membawa kekuatan yang sangat tajam dan menghancurkan kehampaan. Dia melepaskan 36 pedang ki berturut-turut, dan setiap pedang ki seperti naga raksasa yang menutupi seluruh langit. Kedua pria bertopeng itu mundur karena kalah dan muntah darah. Luka pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Salah satu dari mereka bahkan lengannya terpotong, hampir membelahnya menjadi dua. Berengsek. Berlari. Kulit kepala kedua pria bertopeng itu mati rasa, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Mereka dengan cepat melarikan diri. Huh. Senong merah tua mendengus dingin dan melambaikan cakar naganya. Mencoba melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan cepat mengaktifkan formasi. Formasi menakutkan itu berkedip-kedip dengan cahaya, memotong semua jalan mundur bagi pihak lain. Engah. Pedang lain ditebas, dan pria bertopeng iblis dengan lengan terputus langsung dipotong menjadi dua. Bagian bawah tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Bagian atas tubuhnya meraung dengan ganas. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Namun, pada saat ini, tangan besar linsuan mengulurkan tangan dan menyelimutinya. Ledakan. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Pertama, itu menghancurkan laut roh lawan. Kemudian, itu berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel lawan. Linsuan melemparkan naga merah ke naga merah. Jaga dia, aku akan mencari jiwanya nanti. Saat dia berbicara, langkah kakinya melintas saat dia menyerang pria bertopeng lainnya. Brengsek. Pria bertopeng lainnya sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Rekannya telah ditundukkan oleh pihak lain. Dia tidak berani menolak cara seperti itu. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia membuka mulutnya lagi dan mengibarkan bendera hitam besar. Bendera besar itu bergetar tertiup angin dan menjelma menjadi puncak gunung setinggi 10 ribu kaki. Goski yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya meraum di dalamnya. Untuk sesaat, seluruh ruangan sepertinya telah berubah menjadi neraka. Jelas sekali, itu adalah artefak bejewelet yang kuat. Meledak. Suara dingin terdengar, dan artefak bejewelet yang kuat meledak. Energi mengerikan memenuhi ruangan, dan formasi pertahanan langsung terkoyak. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Ketika pria bertopeng iblis melihat itu, dia tersenyum sinis dan menghilang. Sesaat kemudian, pria bertopeng iblis itu melarikan diri dari lubang hitam yang pecah. Berengsek. Orang itu ingin melarikan diri. Ekspresi naga merah berubah. Dia tidak mengira pihak lain akan begitu tegas hingga menghancurkan artefak bejewelet kelas atas untuk menghancurkan formasinya. Jika pihak lain lolos, mustahil untuk menangkapnya lagi. Faktanya, dia sudah kehilangan jejak pihak lain. Namun, Lin Suan mencibir. Matanya berkedip, dan cahaya tajam muncul darinya. Kemudian, dia menyingkirkan pedang jurang naga kuno dan memegangnya di tangan kirinya. Busur besar berbentuk naga muncul. Kepala naga ganas itu meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Energi tak berujung berkumpul di tangan kanannya dan membentuk sebuah anak panah. Bersenandung. Tanda emas keluar dari matanya dan mengunci pria bertopeng iblis itu. Pada saat berikutnya, Lin Suan menarik busur besar ke bulan Purnama. Sebuah anak panah terbang keluar. Ledakan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu hancur. Panah itu sangat cepat. Ketika pria bertopeng iblis merasakan aura di belakangnya, dia sangat ketakutan. Dia menggunakan teknik rahasia dan membakar darah di tubuhnya untuk melarikan diri. Namun, itu tidak ada gunanya. Anak panah itu menembus jantungnya. Engah. Pria bertopeng iblis itu terpaku di kehampaan. Tubuhnya bergetar, dan darah mengalir keluar. Itu berceceran di tanah, menciptakan lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah darah seorang raja. Sangat menakutkan. Mustahil. Pria bertopeng setan itu berkata dengan susah payah. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menguncinya dan menembusnya. Namun, saat berikutnya, sedikit kegilaan muncul di matanya. Hahaha. Nak, kamu sudah mati. Anda tidak dapat melarikan diri. Suara itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh pria bertopeng iblis itu tiba-tiba membesar, dan kekuatan dahsyat langsung meledak, menyapu radius 10.000 mil. Tidak baik. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Ekspresi para penggarap di Stellarsky City berubah. Kekuatan kekerasan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan kota Stellarsky. Selain itu, kemungkinan besar semuanya akan terkena dampaknya. Kemungkinan besar mereka akan dibunuh. Ledakan. Ledakan. Namun, Stellarsky City tidak bisa dianggap enteng. 108 bintang tiba-tiba menyala dan berputar-putar di langit, membentuk layar cahaya yang kuat. Itu sepenuhnya menyelimuti kota Stellarsky. Ini adalah formasi pertahanan kota Stellarsky, dan sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun penghancuran diri pria bertopeng iblis itu menghasilkan energi dalam jumlah besar, itu semua dihalangi oleh formasi Stellarsky City. Semua orang menghela nafas lega, merasa seolah-olah mereka selamat dari bencana. Namun, ekspresi Lin Suan dan yang lainnya sangat serius karena pihak lain lebih memilih menghancurkan diri sendiri daripada meninggalkan petunjuk apapun. Harus diakui bahwa kelompok orang ini terlalu menakutkan. Untungnya, mereka masih menangkap pria bertopeng setan. Saat ini, dia sudah disegel. Selama mereka mencari jiwanya, mereka pasti bisa menemukan beberapa petunjuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok muncul. Itu adalah penguasa kota Stellarsky dan lelaki tua dari keluarga Zhao. Di belakang mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang juga bergegas mendekat. Sepertinya mereka juga sangat penasaran dengan identitas pria bertopeng iblis itu. Cahaya keemasan di mata Lin Suan menghilang. Pada saat yang sama, pedangki di tubuhnya mengalir ke tubuhnya, dan dia kembali ke tubuh aslinya. Ruzilong, cari jiwanya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, naga merah melambaikan cakarnya, meraih kepala pria bertopeng iblis itu, dan mulai mencari jiwanya. Yang lain menunggu dengan sabar. Pria bertopeng iblis itu disegel dan tidak bisa melawan sama sekali. Namun, pada saat ini, kejadian aneh terjadi. 2273. Pria bertopeng itu tersegel dan tidak bisa menahan sama sekali. Namun saat ini, kejadian aneh terjadi. Tubuh pria bertopeng itu mulai terbakar dengan sendirinya. Bukan hanya tubuhnya, bahkan jiwanya pun terbakar, mengeluarkan api hitam mengerikan yang menyapu sekeliling. Itu menerkam Lin Suan, naga merah, dan semua orang di sekitarnya. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga merah mengerutkan kening. Mengapa pria bertopeng itu bisa terbakar sendiri? Mereka sudah menyegelnya. Seharusnya tidak seperti ini. Pria bertopeng itu masih bisa menggunakan kekuatannya. Dia tidak bisa mengerti. Tapi di saat berikutnya, dia melambaikan cakar naganya dan memadamkan semua api hitam. Orang-orang di sekitarnya juga menggunakan metode mereka sendiri. Lin Suan bahkan mengangkat tangannya dan menembakkan lapisan es, membekukan segalanya. Namun segera, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Karena pria bertopeng di depannya telah terbakar menjadi gumpalan api hitam dan menghilang. Bukan hanya dia, penguasa kota bintang langit dan penguasa Zhao juga tampak serius. Mereka awalnya ingin menyelidiki identitas pria bertopeng itu, tapi sekarang tampaknya pria bertopeng itu bahkan lebih misterius dari yang mereka kira. Metode ini sepertinya merupakan batasan yang ditanamkan ke dalam tubuh mereka oleh master yang tiada taranya. Begitu mereka menemukan metode seperti soul capture, pembatasan di tubuh mereka akan diaktifkan dan terbakar. Penguasa kota bintang langit berkata dengan suara rendah, sepertinya kekuatan yang mereka miliki pasti sangat misterius. Dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merahasiakannya. Saya tidak berpikir rahasia apapun akan bocor. Tidak hanya itu, teknik gerakan pria bertopeng itu bahkan lebih aneh lagi. Aku bahkan tidak bisa menangkapnya. Sulit dipercaya. Pak Tua Zhao juga berkata dengan dingin. Master tak tertandingi lainnya juga menganggup dalam diam. Memang benar mereka telah menyelidikinya sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak pria bertopeng itu sama sekali. Dengan batasan destruktif di tubuh mereka, teknik gerakan aneh, dan teknik pembunuhan yang kuat, mereka seharusnya menjadi pembunuh yang menakutkan. Mereka berasal dari organisasi pembunuh mana? Serigala salju. Melahap langit. Pertimbangan. Para master yang tak tertandingi ini menyebutkan beberapa organisasi pembunuh terkemuka, yang sangat terkenal di dinasti Sembilan Li. Namun tak lama kemudian, mereka menggelengkan kepala. Organisasi-organisasi ini pasti tidak dapat menemukan pembunuh yang begitu menakutkan. Mungkin para pembunuh dari organisasi itu lebih kuat dari dua pria bertopeng iblis, tapi teknik pembunuhan dan teknik gerakan menakutkan mereka tidak ada bandingannya. Lagi pula, teknik gerakan yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh yang maha kuasa yang tiada taranya pasti sangat menantang surga. Organisasi pembunuh terkemuka di negara ini mungkin tidak dapat melakukannya. Organisasi macam apa itu? Mungkinkah itu organisasi pembunuh dari negara lain? Orang-orang ini mulai mengingat organisasi pembunuh mengerikan macam apa yang ada di benua tengah. Namun, naga merah mengerutkan kening. Dengan lambayan cakar naganya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depannya, membentuk pola wajah hantu. Itu adalah topeng yang dikenakan oleh pria bertopeng setan. Melihat pemandangan ini, semua orang mengangkat kepala, sangat bingung. Lin Xuan juga bertanya, Ruzilong, apa yang kamu temukan? Masker ini sangat istimewa. Jika tebakanku benar, mereka pasti orang-orang dari neraka. Neraka. Mendengar ini, Zhao Ziruo dan Murong King Cheng mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Namun, kelopak mata penguasa kota-kota bintang surgawi dan patua Zhao bergerak-gerak liar. Yang maha kuasa lainnya berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari. Wajah mereka langsung pucat. Mustahil. Benarkah itu neraka? Wajah mereka penuh kejutan. Kakek? Apa itu neraka? Zhao Ziruo sangat penasaran. Dia dan Murong King Cheng berasal dari generasi muda dan belum pernah mendengar tentang neraka. Lin Suan juga mengerutkan kening, neraka, nama yang aneh. Namun, melihat ekspresi naga merah dan patua Zhao, dia tahu bahwa nama ini jelas tidak sederhana. Karena orang-orang ini adalah sosok maha kuasa yang tiada tarahnya. Hanya namanya saja sudah bisa membuat sosok maha kuasa yang tiada taraf menjadi pucat. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya alam infernal. Di benua roh sejati ini, ada tiga organisasi pembunuh yang sangat menakutkan yang telah ada sejak lama. Dikatakan bahwa mereka telah diwariskan sejak zaman kuno. Neraka adalah salah satunya. Orang-orang ini sepertinya berasal dari sembilan kata neraka dan berspesialisasi dalam mengambil nyawa. Tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran mereka dapat melarikan diri. Entah itu orang biasa atau raja yang tinggi dan perkasa, bahkan dikabarkan bahwa mereka telah berhasil membunuh orang suci. Apa? Mendengar ini, Lin Suan, Murong King Cheng, dan Zhao Ziruo tersentak. Wajah mereka penuh kejutan. Bahkan orang suci pun tidak bisa lepas dari cengkeraman jahat mereka. Mereka terlalu terkejut. Kita harus tahu bahwa orang yang paling berkuasa di dunia adalah raja yang tak terkalahkan. Mereka adalah raja suatu negara dan ahli sejati yang tiada taranya. Meskipun para saint tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun salah satu dari mereka bisa melenyapkan seluruh wilayah. Bajak laut harus mati. Mereka adalah eksistensi yang benar-benar melampaui raja-raja yang tak terkalahkan. Terutama Lin Suan, dia tahu betapa menakutkannya seorang suci. Karena dia mempunyai tulang tangan orang suci di tangannya. Itu hanya sepotong kecil tulang, tapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya seorang saint sejati. Eksistensi yang begitu menakutkan dapat dibunuh oleh para pembunuh neraka, dan mereka bahkan berhasil. Seberapa mengerikankah alam infernal? Mereka tidak berani membayangkan. Namun, saat ini, Zhao Ziruo mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Jika neraka begitu mengerikan, maka neraka itu akan dikenal oleh dunia seperti sembilan kerajaan dan tanah suci Tandus Timur. Tapi kenapa kita belum pernah mendengarnya? Itu mudah. Itu karena mereka bersembunyi. Pak Tuazzao melanjutkan, 30 ribu tahun yang lalu, organisasi neraka menjadi gila karena mereka menerima misi dari seseorang. Mereka membunuh pemimpin suci dari tiga tempat suci secara berturut-turut dan membuat marah tanah suci Tandus Timur. Untuk sementara waktu, semua tempat suci di tanah suci Tandus Timur bergabung untuk melawan neraka. Tidak peduli seberapa kuatnya neraka, ia tidak dapat menahan serangan gabungan dari begitu banyak tempat suci. Akibatnya, neraka mendapat pukulan telak dalam sekejap. Namun, neraka sangatlah misterius. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka berada. Oleh karena itu, meski rusak parah, namun tidak hancur. Selama puluhan ribu tahun, mereka bersembunyi. Mereka tidak muncul di dunia. Siapa sangka kali ini akan muncul lagi? Apa? Mereka membunuh tiga pemimpin suci. Mengapa semua orang kuat di tanah suci Baren Timur bergabung? Kelopak mata Lin Suan dan yang lainnya bergerak-gerak. Penghuni neraka sungguh gila. Pemimpin suci sama terkenalnya dengan para raja di sembilan kerajaan di negara tengah. Mereka pastinya adalah penguasa tertinggi. Meski begitu, mereka tetap dibunuh. Dan tiga di antaranya. Orang bisa membayangkan badai macam apa yang ditimbulkannya di tanah suci Tandus Timur. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa seluruh tanah suci Tandus Timur tidak bisa menghancurkan neraka. Mereka hanya bisa menekannya. Seberapa mengerikankah neraka ini? Mereka tidak berani membayangkan. Murong King Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, selain neraka, apakah dua organisasi lainnya? 2274. Itu karena Tuan Tua Zhao mengatakan bahwa ada tiga organisasi pembunuh besar di dunia, dan neraka hanyalah salah satunya. Adapun dua lainnya, mereka seharusnya tidak lebih buruk dari neraka. Namun, mereka juga belum pernah mendengarnya. Pengadilan Surgawi dan Dunia Manusia Pengadilan Surgawi, Neraka, dan Dunia Manusia Tiga dinasti pembunuh teratas adalah eksistensi tertinggi yang telah ada sejak zaman kuno. Naga Merah berkata dengan suara yang dalam. Sesuatu seperti apa yang terjadi 30 ribu tahun yang lalu telah terjadi lebih dari sekali. Sebelumnya, Dunia Manusia telah membunuh kaisar dari sembilan dinasti dan berhasil. Saat itu, empat kaisar dari sembilan dinasti terbunuh, yang membuat mereka marah. Pada akhirnya, Dunia Manusia mengalami nasib yang sama dengan Dunia Manusia. Mereka tidak menonjolkan diri dan tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Semua orang terkejut. Mata penguasa kota bintang langit, Tuan Tua Zhao, dan yang lainnya berkedip-kedip. Mereka juga pernah mendengar legenda ini. Tapi kemudian, mereka mengerutkan kening. Adapun pengadilan surgawi, bahkan lebih misterius lagi. Kami tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Bahkan tidak ada legenda tentang hal itu. Tidak ada yang tertinggal. Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya lagi, Ruzilong, tahukah kamu? Naga Merah menarik napas dalam-dalam. Saya pernah mendengar tentang sebuah legenda. Pengadilan surgawi telah dihancurkan dan tidak ada lagi. Apa? Hancur? Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Tuan Tua Zhao, penguasa kota bintang langit, dan yang lainnya tidak percaya. Pengadilan surgawi adalah dinasti pembunuh paling kuat. Dikabarkan bahwa tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada dunia manusia dan neraka. Bagaimana bisa dihancurkan? Itu benar. Neraka dan dunia manusia selamat dari serangan mengerikan itu. Bagaimana pengadilan surgawi bisa dihancurkan? Mau bagaimana lagi? Karena pengadilan surgawi bahkan lebih gila lagi. Mereka benar-benar menyerang klan orang dahulu. Dikatakan bahwa pengadilan surgawi sangat gila dan ambisius saat itu. Mereka sepertinya sedang melaksanakan rencana besar. Oleh karena itu, mereka menyerang klan orang dahulu. Selain itu, mereka berhasil membunuh keajaiban luar biasa dari klan orang dahulu. Benar, bahkan keajaiban dari War Rache dibunuh saat itu. Pada akhirnya, beberapa klan orang dahulu sangat marah. Mereka bergabung dan mengaktifkan tiga senjata tertinggi untuk menghancurkan pengadilan surgawi. Apa, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ketika Tuan Tua Zaw dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menarik napas dingin. Pengadilan surgawi sebenarnya dihancurkan. Murong King Cheng bahkan lebih terkejut lagi. Senjata ekstrim adalah senjata yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Yang satu sudah menantang surga. Mungkin tidak ada orang yang bisa melawan ketiganya. Kaisar Agung adalah eksistensi yang berdiri di puncak seni bela diri. Senjatanya dikenal sebagai senjata ekstrim, dan kekuatannya tak terbayangkan. Kekuatan senjata tingkat ekstrim sungguh menakutkan. Tentu saja, tanpa Kaisar Agung, senjata kelas ekstrim tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Meski begitu, jika pembangkit tenaga listrik tiada taraf menggunakannya, ia masih bisa melancarkan serangan yang mengejutkan. Tanah Suci Danau Giok memiliki senjata ekstrim, menara ke Kaisaran Barat. Itu adalah senjata yang ditinggalkan oleh Ibu Suri dari Barat. Dapat dikatakan bahwa dengan pagoda ke Kaisaran Barat, tidak ada yang berani menyerang kolam giok. Setelah mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Siapa sangka ada rahasia kuno seperti itu? Di antara mereka, Pak Tua Zhao, penguasa kota Stelarski, dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Bagaimana pihak lain bisa mengetahui rahasia yang tidak mereka ketahui? Mungkinkah latar belakang pihak lain lebih menakutkan? Memikirkan hal ini, mereka semua menarik napas dingin. Nah, neraka sudah lama tidak muncul. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar kali ini. Terlebih lagi, setelah kegagalan ini, mereka pasti akan mengirimkan pembunuh yang lebih mengerikan lagi. Karena mereka tidak akan merusak reputasi mereka. Kedepannya memang harus hati-hati. Naga merah mengingatkannya. Wajah Lin Suan sangat suram. Menjadi sasaran organisasi mengerikan seperti itu, bisa dibayangkan bahwa masa depan akan jauh lebih berbahaya. Memikirkan hal ini, wajahnya muram. Sial, siapa yang berani mengirim orang seperti itu untuk membunuhnya? Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti orang-orang dari dinasti Taiyi dan suku perang. Jika tidak, keluarga biasa tidak akan mampu membayar pembunuh yang begitu menakutkan. Dinasti Taiyi, jangan biarkan aku bertemu denganmu, atau kamu akan mati. Lin Suan mengertakan gigi. Dia merasa tidak bisa tinggal di kota Stellarski lebih lama lagi. Dia harus segera pergi dan pergi ke kota Kianshan untuk melihat apakah ada berita tentang sarang 10 ribu naga. Jika tidak ada, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Singkatnya, dia tidak bisa lagi dikejar oleh orang-orang dari dinasti Taiyi. Saya akan membantu Anda mencari tahu siapa yang membocorkan berita tersebut. Murong King Cheng juga berkata dengan dingin. Sebagai orang suci dari Tanah Suci Dano Giok, dia memiliki kekuatan yang besar. Namun, agar tetap low profile, dia biasanya tidak mau menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang, seseorang berani mengancam nyawa Lin Suan, jadi dia tidak peduli. Kakak senior, bantu saya menghubungi orang-orang dari Dano Giok di sini. Oke. Zhao Ziruo menganggup dan segera pergi menghubungi orang-orang. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Meskipun dia adalah kakak perempuannya, Murong King Cheng jauh lebih kuat darinya. Karena orang suci dari Dano Giok adalah calon penguasa Tanah Suci Dano Giok. Status seperti itu sangatlah mulia. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, empat sosok muncul di langit. Mereka adalah empat wanita cantik. Begitu mereka muncul, mereka berteriak dengan hormat. Gadis Suci. Pergi dan cari tahu siapa yang berhubungan dengan dinasti Tai. Pada saat yang sama, perhatikan orang-orang dari dinasti Kai. Lihat apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Cari tahu juga keberadaan Hel Assassin. Kata Murong King Cheng dengan suara yang dalam, lalu melambaikan tangannya yang seperti batu Giok. Berdengung. Empat wanita cantik di depannya dengan tergesa-gesa berubah menjadi empat seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Mereka harus mengakui bahwa Tanah Suci Dano Giok sangat kuat dan menakutkan. Meskipun ini bukan hutan belantara timur, ini bukanlah wilayah mereka. Namun tak lama kemudian, mereka mengetahui masalah ini. Melapor ke Saintes, masalah ini telah diselidiki. Orang-orang dari dinasti Taiyi menemukan jejak Lin Gongsi. Dan rahasia ini dibocorkan oleh Klan Chi Yue. Klan Chi Yue. Mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Murong King Cheng juga bertanya dengan suara yang dalam. Lalu, adakah kabar lain mengenai neraka? Tidak. Para wanita cantik menggelengkan kepala. Neraka itu terlalu misterius. Kami tidak dapat memperoleh informasi sama sekali. Yang saya tahu adalah mereka dipekerjakan oleh dinasti Taiyi untuk misi ini. Oke, saya mengerti. Kamu boleh pergi. Murong King Cheng mengangguk. Wanita cantik itu berbalik dan pergi. Kaka Suan, apa yang harus kita lakukan? Murong King Cheng bertanya. Lin Xuan mendengus dingin. Klan Chi Yue ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Jika bukan karena kekuatan kami, saya khawatir kami akan terbunuh. Sialan, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Apakah kamu akan menyerang Klan Chi Yue? Murong King Cheng bertanya. Aku akan membantumu. Tidak dibutuhkan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Anda memiliki status khusus. Tidak cocok bagimu untuk bergerak saat ini. Bagaimanapun, Klan Chi Yue harus memiliki kekuatan lain di belakang mereka untuk dapat menghubungi dinasti Taiyi. Tidak cocok bagi Danau Giok untuk terlibat. Namun, saya tidak punya banyak keraguan. Saya akan memberi tahu mereka konsekuensi dari rencana jahat terhadap saya. 2275 Pada titik ini, mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Aura menakutkan melonjak ke langit. Patu Azau, wali kota, dan yang maha kuasa lainnya merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak saat merasakan aura tersebut. Aura pemuda itu terlalu menakutkan. Tampaknya Klan Bulan Merah sedang dalam masalah. King Cheng, kamu tinggal di Klan Shao sebentar. Aku akan pergi ke Klan Bulan Merah. Kami akan pergi setelah selesai. Baiklah. Murong King Cheng mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir. Dengan kemampuan Lin Xuan, bahkan jika dia bertemu yang maha kuasa, dia bisa dengan mudah pergi. Ruzi Long, ayo pergi. Lin Xuan melambaikan tangannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang melonjak ke langit. Naga Merah juga mengayunkan ekornya. Keduanya melonjak ke langit dan menghilang. Di sisi lain, Murong King Cheng tinggal di Klan Shao untuk sementara waktu. Klan Bulan Merah. Pemimpin Klan, Crimson Mun Sol, dengan santai memutar gelas anggurnya. Dia melihat keindahan menari di depannya dan menyipitkan matanya. Menghitung waktu, orang-orang dari dinasti Taiyi seharusnya sudah bergerak sekarang. Dia memperkirakan bocah nakal itu kemungkinan besar akan dibunuh. Huff, anak yang sombong. Beraninya dia melawan Klan Bulan Merah. Aku bisa membunuhnya dengan jentikan jariku. Jiwa Bulan Merah sangat senang. Kali ini, mereka bisa membunuh musuh yang kuat tanpa perlu Klan mereka melakukan apapun. Bagi mereka, ini adalah hasil terbaik. Pada perjamuan ini, selain Crimson Mun Sol, para tetua dan talenta muda Klan lainnya juga hadir. Itu karena mereka ingin merayakannya. Hari ini adalah hari yang baik untuk membalas dendam. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Crimson Mun Sol, para tetua lainnya tertawa. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa melawan dinasti Taiyi. Dikatakan bahwa dinasti Taiyi telah mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya kali ini. Mudah bagi mereka untuk membunuh anak itu. Mereka tidak menyangka anak itu menjadi begitu gila. Dia berani melawan dinasti Taiyi. Gila, dia hanya idiot. Banyak orang yang mencibir. Scarlet Moon ke itu juga datang. Saat ini, dia sedang berbaring di kursi. Meski lukanya belum pulih, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Ia sangat bersemangat karena hari ini, anak yang melukainya akhirnya akan dibunuh. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Meskipun dia tidak menanganinya secara pribadi, fakta bahwa pihak lain dibunuh oleh dinasti Taiyi dapat dianggap sebagai balas dendamnya. Sekelompok orang minum dan mengobrol dengan gembira. Mereka semua sangat bersemangat. Bahkan ada beberapa tetua yang memutuskan pergi ke dinasti Taiyi untuk melihat bagaimana anak itu dibunuh. Ledakan. Tiba-tiba, pedang ki yang menakutkan turun dari langit dan menutupi seluruh rumah bulan merah. Berengsek, apa yang telah terjadi? Merasakan perubahan ini, ekspresi semua orang berubah. Satu demi satu, mereka berdiri dan memandang ke langit. Awan gelap di langit tiba-tiba terkoyak. Retakan yang mengerikan muncul, membentang hingga ribuan mil. Kemudian, pedang suci jatuh dari langit. Di langit, pedang ilahi penusuk langit raksasa turun seperti langit biru. Aura itu sangat tajam, menyebabkan semua prajurit klan bulan merah di bawah mengangkat kepala. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Pedang ki yang tak ada habisnya melesat ke langit. Sejumlah besar bangunan runtuh, tanah retak, dan istana di sekitarnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Ceritan terdengar dan darah muncrat. Banyak orang melarikan diri. Namun, mereka segera tertusuk oleh pedang ki. Dalam sekejap, seluruh klan bulan merah terbelah menjadi dua. Setengahnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Sebuah lubang tak berujung muncul di tanah, seolah-olah itu adalah neraka sembilan meter. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Pedang raksasa ditancapkan ke tanah. Itu memancarkan aura mengerikan yang bisa menghancurkan sembilan surga. Berengsek. Para tetua dan jenius muda dari klan bulan merah yang menonton pertunjukan di perjamuan semuanya berdiri dan meraung dengan ganas. Jiwa bulan merah mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Siapa yang berani menyerang klan bulan merah? Dia marah. Dia sangat marah. Karena dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani menyerang klan bulan merah. Apalagi metodenya sangat tajam. Ketika pedang ilahi penusuk langit turun, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Terlebih lagi, pedang ilahi penusuk langit terlalu menakutkan. Dalam sekejap, serangan itu menghancurkan barisan pertahanan klan mereka dan menenggelamkan separuh tempat tinggal mereka. Seniman bela diri klan bulan merah yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Darah berkumpul di sungai dan melonjak di udara. Berengsek, membunuh, membunuh mereka semua. Jiwa bulan merah meraung. Para tetua dan seniman bela diri yang masih hidup semuanya terbang ke udara. Mereka pembunuh, dan mata mereka merah. Mereka seperti setan. Sial, siapa itu? Pergi dari sini. Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Aku akan mencabik-cabikmu. Raungan marah terdengar. Para tetua dan seniman bela diri ini adalah pembunuh, dan tubuh mereka bersinar terang. Serangan mengerikan terjadi ke segala arah. Di antara mereka, ada lebih banyak lagi orang yang menyerang pedang ilahi penusuk langit di depan mereka. Karena mereka tidak dapat menemukan orangnya, mereka harus menghancurkan pedangnya terlebih dahulu. Pada saat ini, mata mereka merah saat mereka menyerang dengan ganas. Ledakan, ledakan. Lusinan tetua dan ratusan pemuda jenius menyerang dengan hirup pikuk. Kemampuan ilahi muncul satu demi satu, dan energi kekerasan dapat menghancurkan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi yang memenuhi langit bertabrakan dengan pedang ilahi penusuk langit di depan mereka, menciptakan suara gemuruh. Segera, wajah mereka menjadi sangat jelek. Karena serangan kekerasan seperti itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pedang ilahi penusuk langit. Faktanya, tidak ada sedikitpun retakan. Sebaliknya, tindakan mereka malah membuat pedang ilahi penusuk langit semakin marah. Berdengung. Cahaya mengelilinginya, dan prasasti pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Pedang ki yang mengerikan melesat ke langit. Bahkan terdengar auman naga yang keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Ah, ah, ah. Ceritan yang mengental darah bisa terdengar. Banyak seniman bela diri yang ditembus oleh pedang ki lagi, dan beberapa langsung terbelah menjadi dua. Berengsek. Siapa ini? Siapa ini? Semua orang menjadi gila. Para seniman bela diri muda tidak berhenti mundur. Wajah para tetua juga sangat pucat. Mata jiwa bulan merah memerah saat dia menatap ke depan. Siapkan susunannya. Pada saat yang sama, kumpulkan semua yang selamat. Serang dengan sekuat tenaga. Dia meraung, dan delapan belas bendera perak muncul di belakangnya. Di setiap bendera, cahaya bermekaran, dan rune berputar, memancarkan aura yang menakutkan. Dengan lambayan telapak tangannya, delapan belas bendera melebar tertiup angin dan menjelma menjadi gunung yang mengjulang tinggi. Mereka berdiri di tanah dan mengepung pedang ilahi penusuk langit di depan mereka. Ini adalah salah satu harta Dharma jiwa bulan merah, dan sangat menakutkan. Terlebih lagi, ketika delapan belas awan perak digabungkan, mereka bisa membentuk susunan mengerikan yang menyegel segalanya. Benar saja, saat delapan belas bendera berkibar tertiup angin, tanda perak yang memenuhi langit menyelimuti pedang ilahi penusuk langit, mengisolasi semua aura. Fiuh! Melihat pemandangan ini, para tetua dan jenius muda menghela nafas lega. Kemudian, mereka melolong panik dan mengumpulkan semua yang selamat. 2276 Mereka dengan cepat menyusun matriks dan menggabungkan kekuatan, bersiap untuk menyegel sepenuhnya pedang suci tak tertandingi di depan mereka. Ledakan! Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah lagi. Itu karena pedang suci tiada taraf di depan mereka tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Sinar cahaya tak berujung berubah menjadi naga raksasa yang berlari ke segala arah. Dalam sekejap, delapan belas bendera berak terpotong menjadi dua. Ledakan! 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 Ledakan energi di langit menyapu segala arah seperti gelombang. Banyak orang yang dipukul lagi dan bahkan tidak sempat berteriak. Yang lain menjadi gila dan melepaskan beberapa penghalang ringan untuk mempertahankan diri mereka terlepas dari harga yang harus mereka bayar. Brengsek! Siapa ini? Beraninya kamu melawan keluarga bulan merah? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Keluarga bulan merah adalah rakyat pangeran ke-6. Serangkaian raungan hirup pikuk terdengar, tapi tidak ada yang menjawabnya. Namun, pada saat itu, sebuah cibiran terdengar di langit. Keluarga bulan merah, apakah mereka sangat kuat? Beraninya kamu diam-diam menjebakku. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan penyiksaan. Suara dingin terdengar, lalu dua sosok turun dengan cepat. Suara mendesing. Segera, kedua sosok itu berdiri di atas pedang ilahi yang tiada taranya. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan berbaju merah, dan yang lainnya adalah naga dewa berwarna merah tua yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Itu adalah Lin Suan dan naga merah. Apa? Itu kamu? Kamu belum mati. Ketika semua orang melihat sosok di depan mereka, mereka semua tercengang dan berteriak sekuat tenaga. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Itu karena dia adalah musuh yang mereka mengertakan gigi dan ingin bunuh. Namun, bukankah dia ditangkap oleh orang-orang dinasti Taiyi dan dibawa kembali untuk dihukum? Kenapa dia ada di sini? Itu tidak mungkin. Mungkinkah rakyat dinasti Taiyi telah gagal? Mereka tidak berani membayangkan. Sialan, itu dia. Ayah, bunuh dia. Anda harus membunuhnya. Di tengah kerumunan, Red Moon ketergeletak di tanah dan meraum dengan ganas. Pada saat itu, dia melihat Lin Suan dan meraum dengan gila. Namun, ketika Lin Suan mendengar itu, dia mencibir dengan jijik. Kamu masih ingin membunuhku. Apakah Anda punya hak untuk itu? Dia memang marah. Jika keluarga bulan merah tidak memberitahu dia, dia tidak akan menarik para pembunuh dari neraka. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar, dia akan dibunuh oleh pembunuh yang begitu menakutkan. Dia bukan satu-satunya. Naga merah, murong kinceng, dan Zhao Ziruo mungkin semuanya akan terbunuh. Namun, semua ini karena klan bulan merah. Bagaimana mungkin Lin Suan tidak marah? Oleh karena itu, dia tidak berniat melepaskan klan bulan merah hari ini. Dia bahkan berani membunuh Raja Singa Emas, apalagi klan bulan merah kecil. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Tinggalkan mereka. Jika tidak, kalian semua bisa masuk neraka. Ekspresi Lin Suan sedingin es. Dia berdiri di pedang jurang naga kuno seperti dewa pedang, memancarkan niat membunuh yang tiada taraf. Anda ingin membunuh kami. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bulan merah mendengus dingin. Semuanya, dengarkan. Bunuh dia bagaimanapun caranya. Mati, bocah. Ketiga makhluk besar itu bergandengan tangan dan menerkam seperti orang gila. Tombak emas, pedang hijau, dan perisai hitam. Tiga sosok perkasa itu sangat cepat dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap mata. Tombak emas di tangan mereka berubah menjadi kilat emas yang memenuhi langit dan melonjak ke depan. Pedang hijau berubah menjadi naga dan menebas dengan ganas. Perisai hitam itu terus membesar dan berubah menjadi gunung iblis hitam. Itu menghancurkan kekosongan dan menyelimuti Lin Suan. Ketiga tetua itu semuanya adalah makhluk agung elit. Ketika mereka menyerang, energi mengerikan melonjak dan cahaya menakutkan menembus kehampaan. Namun, itu tidak ada gunanya. Lin Suan melambaikan tangannya dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk bayangan pedang yang dia ambil. Berdengung. Itu menebas ke depan. Ledakan. Pedang ki cemerlang seperti komet. Cahaya kemasan terbelah dalam sekejap. Tombak emas itu terbelah menjadi dua. Dentang. Pedang hijau itu patah. Ledakan. Perisai hitam ditembus dan lubang hitam yang menakutkan muncul. Engah. Engah. Ketiga tetua itu dikirim terbang sambil muntah darah. Namun, tiga luka berdarah lagi muncul di leher mereka dan tiga kepala melayang. Apa? Mereka dibunuh. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Itu adalah tiga orang tua. Tiga elit yang maha kuasa terbunuh dalam sekejap. Metode macam apa ini? Mereka tidak dapat mempercayainya. Berengsek. Pergi. Bunuh dia untukku. Jangan menyerang sendirian. Lima dalam satu grup, sepuluh dalam satu tim. Bunuh dia. Roh bulan merah meraung dengan ganas. Ledakan. 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 Akhirnya, lusinan tetua semuanya naik ke langit. Ratusan pemuda jenius di belakang mereka juga menyerang. Suara mendesing. Ketiga tetua membentuk segel tangan dan membuka mulut mereka untuk memuntahkan cahaya biru yang memenuhi langit. Itu berubah menjadi gelombang yang menakutkan saat melonjak ke depan. Ledakan. Keempat tetua itu melambaikan tangan mereka dengan cepat. Api tak berujung di tubuh mereka menembus awan dan membentuk kilin api yang meraung ke segala arah. Formasi delapan simbol. Delapan tetua dengan cepat membentuk segel tangan dan bergabung untuk membentuk formasi yang turun dari langit dan menyelimuti lin suan dalam sekejap. Ratusan elit jenius menyerang dengan lebih gila lagi. Api, kilat, tanaman merambat, segala macam mantra Dharma mistik dan kemampuan ilahi dengan cepat menyerang. Cahayanya menyilaukan seperti kembang api. Seluruh langit tertutup seluruhnya dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya ada cahaya yang menari-nari di langit. Berdengung. Mengaum. Namun, pada saat ini, auman naga terdengar di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, pedang itu bergetar dan senjata semua orang bergetar seolah-olah hendak meninggalkan tubuh mereka. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang memegang rat senjata di tangan mereka, wajah mereka penuh ketakutan. Ledakan. Pada saat berikutnya, pupil mata mereka mengerut saat mereka melihat kekosongan di depan mereka terbelah. Pedang kuno yang besar menyapu dengan cepat. Itu seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya. Sangat menakutkan. Mantra Dharma, cahaya, dan mantra Dharma yang mereka gunakan langsung terkoyak. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. 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 Semuanya dipotong-potong. Ratusan seniman bela diri langsung terbelah dua. Lebih dari selusin orang tua muntah darah. Orang-orang yang tersisa mundur dengan panik. Wajah mereka penuh ketakutan. Patriark. Dia terlalu kuat. Ayo lari. Kulit kepala para tetua yang tersisa menjadi mati rasa. Sialan. Banyak sampah. Bentuk mantra Bulan Merah, saya akan menanganinya secara pribadi. Roh Bulan Merah meraung dengan marah. Cahaya tajam keluar dari matanya dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sebagai Patriark keluarga Bulan Merah, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pada saat ini, melihat pihak lain sangat kuat, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Baju besi merah muncul di tubuhnya dan cahaya terang melesat ke langit. Tak hanya itu, sebuah pedang berwarna merah muncul di tangannya. Itu seperti Bulan Merah yang memancarkan aura menakutkan. Selusin tetua yang tersisa dan beberapa ratus elit muda yang tersisa juga dengan cepat membentuk formasi. Mereka berdiri di berbagai tempat di langit dan memancarkan aura yang menakutkan. 2277 Di langit, formasi besar muncul. Itu seperti peta langit, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan dan Naga Merah. Formasi Bulan Merah Itu adalah formasi keluarga Crimson Moon yang paling menakutkan. Semua orang memasuki formasi, terlepas dari tingkat budidaya mereka. Roh Bulan Merah meraung. Gelombang suara yang menakutkan menyebar ke segala arah. Anggota keluarga Crimson Moon yang masih hidup bergegas mendekat. Mereka terus mendarat di luar. Mereka semua adalah pejuang biasa, dan beberapa dari mereka bahkan bukan raja. Namun, saat ini, mereka tidak peduli. Semuanya menanamkan energi ke dalam formasi seperti orang gila. Keluarga Crimson Moon adalah keluarga besar di domain Kianshan, dan terdapat ratusan ahli cahaya. Ada lebih banyak lagi raja, mencapai ribuan. Ada pun murid keluarga biasa, jumlahnya jutaan. Namun, sebelumnya, Lin Suan telah membunuh setengah dari mereka dengan satu serangan pedang. Selain gelombang energi di sekitarnya, hanya tersisa beberapa ratus ribu orang. Namun, kekuatan gabungan dari ratusan ribu orang ini masih sangat menakutkan. Apalagi dengan dukungan formasinya, bisa dikatakan sangat menakutkan. Melihat formasi Bulan Merah telah diatur, Roh Bulan Merah akhirnya menghela nafas lega. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Nak, jadi bagaimana jika kamu kuat? Saya tidak percaya Anda bisa bersaing dengan formasi keluarga saya. Membunuh Sambil mengaum, Roh Bulan Merah memegang pedang merahnya dan menyerang. Pada saat yang sama, formasi Bulan Merah mengaktifkan energi yang menakutkan, bergegas keluar dan membunuh Lin Suan dan naga merah. Energi ini terlalu menakutkan, bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak dapat menahannya dan pasti akan dibunuh. Lin Suan juga mendengus dingin, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan. Dia berkata, Ruzilong, serang bersama. Benhuang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Naga Merah meraung, memancarkan aura yang menakutkan. Raungan naga membuat hati semua orang bergetar. Dalam sekejap, 7.000 prajurit tingkat rendah meledak menjadi kabut berdarah. Kulit kepala lebih banyak orang menjadi mati rasa. Namun, saat ini, formasi tersebut sudah diaktifkan. Sinar cahaya merah yang menusuk menyelimuti semuanya. Baru pada saat itulah mereka menahan auman naga yang menakutkan itu. Namun, naga merah tidak hanya memiliki beberapa kemampuan ini. Dia adalah naga sejati dengan kemampuan hebat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, kemampuan ilahi yang mengerikan dilepaskan, membombardir formasi besar bulan merah ke segala arah. Di sisi lain, Lin Suan juga mulai bergerak. Cahaya pedang yang mengerikan menebas ke segala arah. Semua energi yang mendekat akan hancur. Pada saat yang sama, dia menyerang Red Lunar Sol. Ledakan. Spirit Red Moon mendengus dingin saat bulan berwarna merah darah muncul di belakangnya. Itu sangat mempesona. Ini adalah wilayah rajanya. Saat ini, ia telah berubah menjadi bulan darah yang terus berputar. Cahaya merah berputar-putar di langit, membentuk niat membunuh yang mengerikan. Seolah-olah itu bisa menekan segalanya. Huh. Lin Suan juga melepaskan domain pedang naga. Pedang ki yang memenuhi langit berubah menjadi naga biru di bawah kakinya, membawanya serta saat dia terbang dengan cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Red Moon Spirit. Saat pedang jurang naga kuno menebas, pedang ki yang kacau menyembur keluar. Dentang. Pedang roh bulan merah memblokir serangan itu. Pedang bulan purnama bertabrakan dengan pedang jurang naga kuno, mengeluarkan suara nyaring. Petir yang kuat berjatuhan di mana-mana, menghancurkan kehampaan. Kemudian, keduanya mundur masing-masing 300 meter. Sangat kuat. Lin Suan terkejut. Jiwa bulan merah ini memang layak menjadi kepala keluarga. Kekuatannya memang sangat menakutkan. Di sisi lain, wajah Red Lunar Sol muram dan sangat jelek. Pihak lain sebenarnya mampu bersaing dengannya. Itu benar-benar di luar dugaannya. Sialan, bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya bahwa anak nakal benar-benar memiliki kekuatan tempur yang maha kuasa yang tiada ataranya. Ini membuatnya gila. Sesaat kemudian, matanya menjadi merah dan bulan purnama di belakangnya berputar dengan ganas. Tebasan bulan merah, pergilah ke neraka. Saat pedang itu menebas, lampu merah berkedip. Bulan raksasa muncul di langit dan melesat ke arah Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Itu seperti roda iblis yang bisa menghancurkan dunia. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menahannya. Dalam sekejap, bulan darah yang menakutkan tiba di depan Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Tinju matahari terbakar. Ini adalah kemampuan hebat dari suku perang. Saat ini, dia menggunakannya. Di langit, api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk matahari hitam yang menyala dengan ganas. Ledakan. 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 Matahari dan bulan bertabrakan, dan dunia menjadi gelap. Energi yang mengerikan meletus. Keduanya meningkatkan domain mereka dan memblokir dampak energi. Dentang. Pada saat berikutnya, pedang berharga bulan merah dan pedang jurang naga kuno bertabrakan, meletus menjadi ribuan sinar cahaya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa, dan gelombang suara yang menakutkan mengguncang sekeliling. Para prajurit keluarga bulan merah di kejauhan menjerit kesakitan. Telinga mereka berdarah saat mereka terus mundur. Serangan ini menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Rumah yang semula rusak sekali lagi menjadi berantakan. Bajak laut harus mati. Dentang. Dentang. Keduanya bertukar pukulan, dan suara guntur tidak ada habisnya. Sialan, bagaimana dia bisa memblokirnya? Wajah red lunar sol muram, dan matanya terbakar api. Dia menjadi gila karena marah. Dia adalah pemimpin sebuah keluarga dan sangat berkuasa. Dia adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Apalagi saat ini, dia berusaha sekuat tenaga. Logikanya, membunuh generasi muda semudah membalikkan tangan. Namun kini, situasinya di luar dugaannya. Pihak lain sangat kuat dan benar-benar mampu bertarung secara seimbang dengannya. Faktanya, tidak ada tanda-tanda kekalahan. Sialan, pergilah ke neraka. Jiwa bulan merah meraung, dan matanya dingin. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api merah yang menyala di langit. Api ilahi bulan merah. Api yang mengerikan memenuhi kekosongan, menembus ruang dan dengan cepat menerkam ke arah linsuan. Api ilahi ini berasal dari kemampuan unik keluarganya. Itu dibentuk dengan menggunakan cahaya bulan yang tak ada habisnya dan api spiritual bumi. Sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pada level yang sama tidak akan berani menolaknya. Siapapun yang berada di bawah level yang maha kuasa yang tiada taranya akan berubah menjadi abu. Nak, pergilah ke neraka. Jiwa bulan merah mencibir dan mengendalikan api ilahi yang tak ada habisnya. Di sisi lain, linsuan mendengus. Aura S tak berujung meledak dari tubuhnya, dan Dewi S besar keluar. Sayapnya mengepak, dan dunia membeku. Seluruh ruang berubah menjadi dunia S. Ledakan, ledakan. S dan api bertabrakan, dan kekuatan mengerikan meletus lagi. Itu diblokir lagi. Di kejauhan, jiwa bulan merah terkejut. Saat anggota keluarga lainnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sangat menyadari kekuatan pemimpin klan mereka. Dia benar-benar sangat kuat. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lain. Hal ini membuat hati mereka menjadi dingin. Mungkinkah pihak lain sudah begitu kuat? Ledakan. 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 Namun, saat ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena kekuatan mengerikan membombardir barisan tersebut, menyebabkan mereka muntah darah. Puluhan ribu prajurit memuntahkan darah pada saat bersamaan. Darah berkumpul menjadi lautan darah di udara, dan itu sangat menakutkan. Hahaha, kamu ingin melawan benhuang hanya dengan sampah sepertimu. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Naga merah tertawa terbahak-bahak di udara, seperti raja iblis yang tiada taranya. Prajurit lain dari klan jiwa bulan merah tampak sangat ganas. Membunuh. Bunuh untukku. Bunuh loah terkutuk ini. Pertempuran yang mengejutkan terjadi, dan itu sangat intens. Di sisi lain, wajah Red Lunar Soul sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa api ilahi bulan merah miliknya tidak dapat menimbulkan kerugian apapun pada pihak lain. Pedang kematian. Pergi ke neraka. 2278. Pedang kematian. Pergi ke neraka. 36 lampu pedang muncul di langit. Masing-masing memiliki panjang seribu meter, terbakar dengan ganas dan membawa kekuatan yang menakutkan. Mereka jatuh pada saat bersamaan. Ledakan. Murid Lin Suan mengerut. Kekuatan gerakan ini sudah pasti cukup untuk mengancamnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan demi dewa dan semi-iblis dan langsung menghindar. Benar saja, di saat berikutnya, tempat dia berdiri runtuh. Lubang hitam dengan cepat muncul satu demi satu, berkedip di langit. Meski tidak terkena dampak, namun gempa susulan tetap menimpanya. Hal itu menyebabkan darah di tubuhnya melonjak. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga, dia memang kuat. Ekspresi Lin Suan serius. Pada saat berikutnya, dia menggunakan Chautic Heaven Destroyer Sword, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke atas. Berdengung. Cahaya pedang ini terlalu cepat. Itu seperti kilat, dan dalam sekejap, ia menebas ke arah roh bulan merah. Sangat cepat. Pupil roh bulan merah menyempit. Sejujurnya, dia belum pernah melihat pedang secepat ini sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengelak. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya, dan baju besi merah langsung menutupi tubuhnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dentang. Saat berikutnya, tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Percikan terbang dan menembus kehampaan. Kekuatan yang kuat membuat roh bulan merah terbang sekali lagi. Setelah terbang beberapa ribu meter, jiwa bulan merah akhirnya berhenti. Tapi tak lama kemudian, dia mencibir, nak, tidak ada gunanya. Ini adalah harta karun kelas atas keluarga San, armor bulan. Kamu tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Roh bulan merah menengadah ke langit dan tertawa, ekspresinya sangat ganas, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Selanjutnya, lihat bagaimana aku membunuhmu. Armor bulan ini adalah harta karun keluarga roh bulan merah. Hanya ada dua orang. Salah satunya ada pada dirinya. Dengan budidayanya dan baju besi ini, lawannya pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Dia tidak percaya lawannya memiliki level armor yang sama. Oleh karena itu, menurutnya lawannya masih kalah dengan dirinya. Selama dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa membunuh lawannya. Berdengung. Benar saja, dia melakukan hal yang sama. Pada saat berikutnya, dia melayang ke langit dan dengan cepat menyerbu. Tidak bisa menghancurkan armormu. Anda terlalu banyak berpikir. Lin Suan mencibir. Lawannya paling banyak memiliki baju besi kelas bumi kelas atas. Terus. Dia memiliki harta karun tingkat surga di tangannya. Dia pasti bisa menembus pertahanan lawannya. Benar saja, pada saat berikutnya, Rune melintas di mata Lin Suan dan jiwa pedang naga besar yang menakutkan di dalam tubuhnya meletus sekali lagi. Lagu Pertempuran. Cahaya pedang yang mengerikan itu melesat melintasi langit dan mendarat di tubuh roh bulan merah. Moon Battle Armor di tubuhnya mengeluarkan suara retakan saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Luka mengerikan muncul di armornya, dan darah langsung muncrat. Apa, itu rusak? Ini tidak mungkin. Ketika anggota klan di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Seolah-olah mereka melihat hantu. Itu adalah pelindung bulan, sangat menakutkan. Bahkan sosok perkasa dengan level yang sama mungkin tidak mampu memecahkannya. Namun, bocah ini benar-benar membelahnya dengan satu pedang. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Roh bulan merah mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Serangan pedang ini telah melukainya. Meski bukan cedera fatal, namun tetap saja berdampak pada dirinya. Terutama pedang kidi lukanya, sebenarnya tidak mungkin untuk menghapusnya. Sialan, bagaimana dia bisa menembus armorku? Roh bulan merah tidak bisa mengerti. Ini adalah baju perang kelas atas. Senjata tingkat berapa pedang di tangannya itu? Matanya dipenuhi kegilaan saat dia menatap lurus ke depan. Bocah, pedang harta karunmu ini milikku. Untuk bisa menembus armornya, tingkat pedang harta karun ini pasti lebih menakutkan. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat lagi. Bahkan sekarang, kamu masih berani membuat desain pada pedang harta karunku. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu nasibmu. Lin Xuan mendengus dingin. Dia merasa sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Di saat berikutnya, cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih tajam. Pedang ki yang mengejutkan menyapu ke segala arah. Tidak baik. Kulit kepala roh bulan merah menjadi mati rasa saat melihat ini. Saat berikutnya, dia juga meraum dengan marah. Bulan berwarna merah darah di belakangnya berputar cepat, memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki tubuhnya. Membunuh. Bulan berwarna merah darah tergantung di langit. Kekuatan tempur red lunar spirit melonjak lagi saat dia dengan cepat menyerang. Namun, Lin Xuan tidak menemui serangan itu. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Berdengung. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari matanya. Cahaya mengambang. Berdengung. Tubuh roh bulan merah menegang. Ia merasa jiwanya seolah tertarik ke tempat asing. Saat berikutnya, matanya menjadi kosong dan dia berhenti di udara. Langit menghancurkan. Pedang jurang naga kuno membesar hingga sepanjang seratus kaki dan menebas keras tubuh roh bulan merah. Roh bulan merah segera memuntahkan darah dan terbang mundur. Baju besi di tubuhnya hancur dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Ledakan. Tubuhnya seperti meteor yang menghantam tanah, mengeluarkan retakan sepanjang beberapa ribu meter. Bangunan di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Langit dipenuhi debu dan kabut. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Kepala keluarga. Sial, ini tidak mungkin. Mereka meraung dengan ganas, wajah mereka penuh keterkejutan. Mengapa sang patriark tidak menghindar? Mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa roh bulan merah berada di bawah ilusi dan langsung kehilangan dirinya? Berdengung. Lin Suan berhasil dan tidak berhenti. Di ujung jarinya, terata es neraka terbang keluar dan terbang ke bawah, membentuk bola energi biru dan hitam lagi dan meledak dengan dahsyat. Ah! Roh bulan merah berteriak, rambutnya acak-acakan dan darah mengalir dari tubuhnya. Pedang dan terata es neraka telah menyebabkan dia terluka parah. Tapi untungnya, dia adalah seorang maha kuasa yang tiada tarahnya dan tidak terbunuh. Namun, itu tetap membuatnya gila. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Dia marah, sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh begitu parah ke tangan anak nakal. Berdengung. Pada saat berikutnya, pola berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, membentuk tanda misterius di atas kepalanya. Nak, aku tidak menyangka kamu akan mendapat serangan jiwa yang begitu kuat. Tapi kali ini, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Rune misterius ini tampak seperti pagoda yang sepenuhnya melindungi jiwa roh bulan merah. Di saat yang sama, roh bulan merah tertawa sinis, jangan mengira hanya kamu yang bisa menggunakan serangan jiwa. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Dia seperti dewa kematian saat dia dengan cepat naik ke udara. Saat dia berjalan, dia menelan pil yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Puluhan ribu sinar cahaya menyelimuti dirinya dan dengan cepat menyembuhkannya. Energi spiritual dalam radius 10 ribu mil berkumpul menuju tubuhnya. Pedang pemotong jiwa. Dengan suara gemuruh, bilahnya menebas. Antara langit dan bumi, kekuatan tak terlihat bergegas menuju linsuan. Jiwa linsuan bergetar. Dia merasakan bahaya yang mengerikan. Namun, tidak ada cahaya pedang antara langit dan bumi. Ini adalah serangan jiwa. Linsuan terkejut. Dia tahu bahwa ini pasti serangan jiwa yang menakutkan, tetapi dia tidak menyangka pihak lain benar-benar memiliki metode seperti itu. Pada saat berikutnya, mata dewa rahasia surgawi berputar, dan pola dao yang tak ada habisnya muncul, memungkinkan linsuan akhirnya melihat dengan jelas. Cahaya pedang transparan melonjak ke arahnya. Berdengung. Tubuhnya bergoyang, dan dia dengan cepat menghindar. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa melarikan diri. Pedang pemotong jiwa menebas jiwamu. Kemanapun anda melarikan diri, ia akan mengejar anda. 2.279 Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa melarikan diri. Pedang pemutus jiwa menebas jiwamu. Kemanapun anda lari, ia akan mengejar anda. Roh bulan merah tidak menyerang lagi. Wajahnya pucat saat dia terengah-engah. Jelas sekali bahwa menggunakan soul savering blade menghabiskan banyak energinya. Untuk waktu yang singkat, dia tidak akan bisa menyerang lagi. Namun, dia tidak takut. Saat pedang pemutus jiwa muncul, pihak lain sudah bingung dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Dia memanfaatkan waktu ini untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Berengsek. Benar saja, Lin Suan mengelak kemana-mana dan menemukan bahwa soul savering blade masih mengejarnya. Itu seperti pedang maut yang tergantung di atas kepalanya. Huh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Lin Suan berhenti tiba-tiba dan berbalik. Tanda emas misterius muncul di mata kanannya dan membakar jiwanya. Suara mendesing. Pedang pemutus jiwa yang menakutkan yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa tiba-tiba terbakar. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, roh bulan merah, yang masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, tiba-tiba gemetar dan meraung dengan ganas. Mustahil. Berengsek. Bagaimana ini tidak mungkin? Bunuh itu untukku. Dia meraung dengan ganas saat pembuluh darah di dahinya menonjol. Lebih banyak kekuatan jiwa disuntikan ke dalam soul savering blade. Pedang pemutus jiwa ini sangat kuat. Itu berspesialisasi dalam memotong jiwa dan tidak mungkin untuk dilawan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak akan mampu memblokir serangan mendadak. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan kali ini. Mata ilahi rahasia surgawi Lin Suan sangat misterius, dan kemampuan ilahi yang digunakannya bahkan lebih menakutkan. Benar saja, di saat berikutnya, pedang pemutus jiwa terbakar dengan ganas, tetapi tidak mampu memadamkan api jiwa misterius. Ah! Segera, pedang pemutus jiwa menghilang ke langit. Roh bulan merah juga berteriak. Dia memeluk kepalanya dengan ekspresi gila. Pedang pemutus jiwa dipadatkan dari jiwanya. Sekarang setelah pedang pemutus jiwa dihancurkan, jiwanya juga terluka parah. Rasa sakitnya sepuluh kali atau seratus kali lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. Ini sudah berakhir. Lin Suan memegang pedang jurang naga kuno dan menyerbu. Di bawah, prajurit klan roh bulan merah melihat pemandangan ini dan berteriak dengan gila. Patriark, lari. Mereka dengan cepat mengingatkannya. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan formasi besar bulan merah dan melancarkan serangan mengerikan dalam upaya untuk mencegat Lin Suan. Tiga puluh ribu firecrows melonjak ke langit dari formasi susunan, membentuk sungai api yang menghalangi jalan Lin Suan. Tidak hanya itu, firecrows itu dengan cepat menyerang Lin Suan. Ledakan. Pedang Lin Suan menebas, dan firecrows di depannya langsung terbelah menjadi dua. Kekosongan muncul di langit saat Lin Suan melangkah maju. Peng. Cahaya pedang mengejutkan lainnya menyala, dan jiwa bulan merah terlempar. Ada luka pedang yang mengerikan di tubuhnya, dan dia hampir terbelah dua. Brengsek. Dia mengatupkan giginya dan meraung. Dia dengan cepat menelan pil penyembuhan. Namun, luka di jiwanya tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menekannya untuk sementara. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan menembakkan sebuah pagoda. Kemudian, dia berbalik dan lari. Pagoda itu melayang di atas kepalanya, mengirimkan puluhan ribu sinar cahaya untuk membela diri. Adapun dia, dia lari ke kejauhan. Leluhur, selamatkan aku. Dia meraung dengan gila. Arah dia melarikan diri adalah pusat klan bulan merah. Huff. Mendengus dingin terdengar antara langit dan bumi. Kedengarannya seperti puluhan ribu petir. Kekosongan itu meledak, dan retakan yang panjangnya hampir 10 ribu meter muncul. Mengapa kamu mengganggu ku? Suara dingin terdengar. Jiwa bulan merah tidak peduli dengan hal lain. Dia meraung dengan gila. Leluhur, klan dalam bahaya. Seorang ahli datang untuk membunuh kita. Klan bulan merahku akan segera dihancurkan. Mendengar ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari bawah. Itu seperti banjir gunung yang melanda seluruh dunia. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Auranya membuat bulu kuduk berdiri. Leluhur. Leluhur telah keluar dari pengasingan. Semua seniman bela diri klan bulan merah di sekitarnya berteriak dengan gila. Lin Xuan menghentikan langkahnya. Matanya berkedip. Di sisi lain, naga merah juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain di sini. Dan sepertinya itu adalah leluhur klan bulan merah. Ini seharusnya menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. Cruzilong, cepat singkirkan mereka. Lin Xuan mengirim transmisi suara. Di saat yang sama, dia meraung panjang. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke depan. Naga merah menggunakan kemampuan ilahi klan naga dan dengan cepat membunuh orang-orang di sekitarnya. Ah! Orang-orang itu lengah. Ribuan di antaranya langsung dibunuh. Api menyapu langit. Di depan, jiwa bulan merah berteriak. Leluhur, selamatkan aku. Menghadapi pedang yang mengejutkan ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pasalnya, ia sempat mengalami luka berat, terutama luka pada jiwanya. Itu sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Huff! Siapa yang berani membuat masalah di klan bulan merahku? Suara dingin terdengar. Kemudian, sesosok tubuh tua muncul di kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang mencapai mata kaki. Wajahnya penuh perubahan. Dia mengenakan jubah putih, tapi matanya sangat tajam. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memblokir cahaya yang mengejutkan itu. Dia diselamatkan. Jiwa bulan merah menghela nafas lega dan dengan cepat datang ke sisi lelaki tua itu. Dia menelan pil lagi untuk menyembuhkan lukanya. Wajah lelaki tua itu muram. Tatapannya seperti pedang yang menyapu sekeliling. Ketika dia melihat rumah besar yang hancur dan lautan darah serta mayat, wajah lamanya menjadi sangat gelap. Apa yang sedang terjadi? Keluarga mana yang berani membantai klan bulan merahku? Dia sangat marah. Namun, saat dia melihat musuhnya hanyalah manusia dan naga, dia semakin terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa organisasi yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu pada klan bulan merah pasti tidak kalah dengan klan bulan merah. Kemungkinan besar beberapa keluarga telah bergandengan tangan. Namun, dia tidak menemukan sekelompok besar musuh. Dia hanya menemukan manusia dan naga. Mungkinkah kedua orang inilah yang menghancurkan klan bulan merah? Leluhur, kedua orang ini sangat jahat, terutama anak ini. Kekuatan tempurnya telah mencapai ranah kemahakuasaan yang tiada taraf. Aku bukan tandingannya. Apa? Dia telah mencapai alam mahakuasa yang tiada tarannya. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, kelopak matanya bergerak-gerak. Lalu, matanya seperti lampu saat dia menatap linsuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerutkan kening. Dia menduga pihak lain bukanlah seorang pemuda. Dia seharusnya menjadi monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Namun, dia menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa tulang pihak lain. Dia masih sangat muda, jelas berusia dua puluhan. Sial, mungkinkah ada yang mengambil alih tubuh pemuda itu? Dia sama sekali tidak percaya bahwa seorang pemuda memiliki kekuatan yang maha kuasa. Kecuali pihak lain adalah seorang pangeran. Namun, melihat penampilan pihak lain, sudah pasti tidak. Namun, tidak peduli bagaimana situasi pihak lain, dia tidak akan membiarkan pihak lain menyerang lagi. Huh, dia mendengus dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang klan bulan merahku? Hentikan omong kosong itu. Orang tua, siapa kamu? Beraninya kamu menghentikanku. Linsuan mengarahkan pedangnya ke depan. Anda sedang mendekati kematian. Ini adalah leluhur klan bulan merahku. Jiwa bulan merah meraung dengan marah. Wajah leluhur bulan merah juga menjadi gelap. Sudah berapa tahun sejak pihak lain berani memarahinya. Leluhur bulan merah, terus. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan saya membunuh seseorang jika saya mau. 2.280 Kemudian, tanda emas muncul di mata Linsuan lagi. Pembakaran jiwa. Suara mendesing. Ah. Sol Red Moon menjerit sedih, tampak sangat menyedihkan. Leluhur, selamatkan aku. Dia meraung dengan gila, mencoba meminta bantuan. Pupil leluhur roh bulan merah menyempit. Sialan, serangan jiwa. Berdengung. Dia buru-buru melakukan teknik rahasia, dan sebuah tanda muncul di dahinya. Tampaknya itu adalah teknik rahasia klan roh bulan merah yang digunakan untuk memblokir serangan jiwa. Kemudian, dia meludahkan manik biru yang menutupi roh bulan merah. Manik biru memancarkan cahaya biru, mencoba menyelamatkan jiwa roh bulan merah. Namun, mereka telah meremehkan mata ilahi rahasia surgawi. Itu tidak ada gunanya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan roh bulan merah. Benar saja, roh bulan merah berhenti melawan. Matanya kosong, dan tubuhnya jatuh dari langit. Ini karena jiwanya telah dilenyapkan. Kepala keluarga. Semua orang meraung dengan gila. Ketika mereka melihat bahwa leluhur mereka tidak bereaksi, mereka tercengang. Patriark mereka telah terbunuh. Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Untungnya nenek moyang mereka masih ada. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Ah! Orang-orang ini mengangkat kepala dan berteriak dengan marah. Leluhur, tolong balas dendam kami. Leluhur, bunuh bocah ini. Anda harus membunuhnya. Roh bulan merah leluhur gemetar karena marah. Pihak lain telah membunuh patriark mereka di depannya, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Bocah sialan, pergilah ke neraka. Dia sangat marah, dan saat berikutnya, dia menamparkan telapak tangannya. Telapak tangan merah berduri membawa langit penuh cahaya warna-warni, dan runtuh seperti gunung berapi. Ledakan, ledakan, ledakan. Bersamaan dengan telapak tangan ini, tanah di bawahnya retak terbuka, dan delapan pilar api muncul. Mereka menembak langsung ke langit, dan bersama dengan telapak tangan yang menutupi langit, mereka dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Saat Lin Suan hendak disempurnakan, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar. Kemudian, Azure Dragon melesat ke langit, dan terus mengembang. Panjang tubuhnya puluhan ribu kaki, dan menyapu ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua serangan hancur, dan Azure Dragon berputar di sekitar tubuh Lin Suan, dan kemudian menghilang ke dalamnya. Lin Suan, sebaliknya, memegang pedang kuno di tangannya dan berdiri di udara seperti dewa kematian. Energi pedang yang menakutkan. Dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Leluhur Tuachiyue mengerutkan kening. Kekuatan serangan seorang pendekar pedang sangat kuat di antara mereka yang memiliki level yang sama. Sangat sulit untuk menghadapinya. Sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Leluhur Tuachiyue dengan dingin mendengus. Nak, aku akan membiarkanmu melihat hasil dari 300 tahun kultivasi tertutupku. Hari ini, saya akan menggunakan Anda sebagai contoh. Leluhur bulan merah dengan dingin mendengus. Tubuhnya memancarkan cahaya kabur, dan aura menakutkannya sangat menakutkan. Seolah-olah ratusan ribu gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan senjata merah. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan bentuknya tidak beraturan. Dari kelihatannya, itu bukanlah artefak berharga. Itu mungkin hanya pecahan. Namun, begitu pecahan itu muncul, tiba-tiba pecahan itu membesar dan membentuk gunung berapi merah besar, menghalangi semua pedangki di langit. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening, dan kelopak mata naga merah bergerak-gerak. Benda apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Keduanya memang kaget. Meski hanya pecahan, auranya terlalu mengejutkan. Itu jelas melampaui artefak kelas bumi. Bocah, hati-hati, ini seharusnya merupakan bagian dari artefak kelas surga. Artefak kelas surga, mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Naga merah di sampingnya berkata, Itu benar, artefak kelas surga berada di atas artefak kelas bumi. Namun, artefak tersebut tidak dapat mencapai kekuatan artefak kelas surga, sehingga disebut artefak kelas surga. Namun, kekuatannya masih melebihi artefak kelas bumi. Orang tua ini telah berkultivasi selama ribuan tahun, dan sekarang dia memiliki pecahan artefak kelas surga. Kekuatannya pasti melampaui jiwa bulan merah yang sebelumnya. Kamu harus berhati-hati. Lin Suan menganggup dan mengoperasikan jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Namun, dia tidak terlalu takut. Karena pedang jurang naga kuno di tangannya adalah artefak kelas surga sejati. Bocah, pergilah ke neraka. Mengambil artefak kelas surga, leluhur tua Ciyue mencibir dan melambaikan tangannya. Artefak itu memancarkan cahaya kabur, dan pola misterius muncul. Ledakan. Sinar cahaya merah padam. Dentang. Lin Suan memblokir dengan pedang raksasanya, dan cahaya pedang yang menakutkan membentuk layar pedang di depannya, menghalangi serangan lawan. Suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, dan dia terpaksa mundur 2000 meter. Dia sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari jiwa bulan merah sebelumnya. Merasakan kekuatan lawan, Lin Suan terkejut. Dia menyadari bahwa lelaki tua ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik. Di sisi lain, leluhur tua Ciyue juga terkejut. Kamu benar-benar dapat memblokir seranganku. Tidak heran kamu begitu sombong. Sayangnya, kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku. Membunuh. Dia mengaktifkan fragment artefak kelas surga dan dengan cepat menyerang. Fragment artefak kelas surga terus berubah, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi lampu merah sepanjang 2 meter yang menebas. Kekuatannya benar-benar menakutkan, dan bahkan lebih menakutkan daripada artefak kelas atas. Dalam sekejap, kekosongan itu tanpa ampun dibelah, dan retakan sepanjang 3000 meter muncul, dan terus menyebar. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Boom-boom-boom. Lin Suan dengan dingin mendengus, dan dengan pedang kuno di tangannya, dia bertarung melawannya. Keduanya bertabrakan di langit, membentuk sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian meledak. Langit bagaikan kembang api yang cemerlang, sangat mempesona. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 gerakan telah berlalu. Lin Suan meraung dengan marah, dan kipedangnya tiba-tiba meletus, membuat pecahan lawan terbang. Fragment itu terbang keluar dan mengelilingi leluhur Tuachiyue seperti meteor. Leluhur Tuachiyue sangat terkejut. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana cara memblokirnya? Sejujurnya, dia terlalu kaget. Kita harus tahu bahwa ini adalah bagian dari artefak kelas surga, dan itu bisa menghancurkan Ki Harta Karun kelas bumi. Setelah mendapatkannya, dia menyempurnakannya selama 300 tahun dan menyatukannya dengan tubuhnya. Ketika dia menggunakan Harta Surgawi dan Logam Mulia, dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Menurutnya, selama dia menggunakan Harta Karun ini, dia bisa langsung membunuh lawannya. Namun, dia tidak menyangka lawannya bisa membloknya. Sial, pedang apa yang ada di tangan lawannya? Dia tidak bisa mengerti. Pak Tua, ini sudah berakhir. Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, atau orang-orang dari dinasti Taiyi akan segera tiba. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia telah menggunakan Floating Light sekali, dan Burning Soul dua kali, yang menghabiskan banyak jiwa Lin Suan. Untungnya, Lin Suan memiliki pil untuk memulihkan jiwanya, dan dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia bisa menggunakannya dua kali lagi. Namun, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Lin Suan memutuskan untuk menggunakan jiwa pedang naga besar. Membunuh. Dengan raungan, kekuatan jiwa pedang naga besar meletus, dan alam pedang naga dengan cepat terbang, membentuk hantu berbentuk naga di depan Lin Suan. Kemudian, ia bergabung dengan pedang kuno Dragon Abyss.